Astaga, segini tarif dakwah para ustaz kalau sudah terlanjur terkenal Ustaz atau da'i adalah profesi yang sangat mulia Mereka memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Yaitu, mendidik dan membina masyarakat muslim agar menjadi manusia mulia dan beradab sesuai ajaran islam dan kearifan lokal Sehingga tercipta masyarakat madani di Indonesia Namun, beda zaman, beda pula perlakuannya Zaman dulu, usai memberikan tawasiah, para ustaz hanya mendapat berkat dan salam tempel ala kadarnya Tapi sekarang berbeda Karena sudah terlanjur jadi industri hiburan, entertainment, semuanya jadi serba ditarif Sampai-sampai ceramah pun ditarif, mulai dari sekali tampil hingga per jam Terlebih bagi mereka yang sudah terlanjur terkenal, tarif ceramahnya bisa mencapai angka yang sangat fantastis Mau tahu berapa tarif ustaz atau da'i kondang di Indonesia? Ini lima di antaranya Ustaz Solemet Pada 2013, ustaz yang wajahnya cukup sering muncul di layar kaca ini sempat membuat publik heboh Gara-gara tarif dakwahnya yang tinggi Saat itu dia diundang untuk memberi ceramah di Hong Kong oleh Majelis Dorikul Jana Meski kabarnya pihak panitia mendapat info bahwa suami artis cantik April Jasmine ini bersedia diberi seikhlasnya Tapi pihak panitia telah menyiapkan dana 8 juta rupiah Belakangan, tarif yang katanya seikhlasnya itu berubah menjadi 10 juta rupiah Setelah viral dan jadi perhatian publik, ustaz Solemet buru-buru melakukan klarifikasi dan minta maaf A.A.Gim Menurut kabar, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang lebih akrab di Sapa A.A.Gim ini punya tarif yang cukup fantastis Yaitu, 100 dolar Amerika Serikat untuk per jam ceramahnya Kabar itu mencuat pada tahun 2002 Saat itu nilai 1 dolar Amerika Serikat adalah 9.260 rupiah Mamah Dedeh Pada 2013, seorang warganet berakun Twitter at Jajang Jahroni Menyebutkan tarif ceramah dari beberapa daya terkenal Salah satunya adalah Hajah Dedeh Rosidah atau yang lebih akrab di Sapa Mamah Dedeh Lewat akun Twitternya, netizen yang kala itu diketahui adalah seorang mahasiswa program dokter di Boston University ini berkicau bahwa honor ceramah Mamah Dedeh mencapai 40 juta rupiah Ustaz Adi Hidayat Bukan cuma hafal Al-Quran, Ustaz Adi Hidayat juga cukup menguasai ilmu hadis Ia juga terkenal di media sosial Jumlah pengikutnya di Instagram at Ustaz Adi Hidayat sudah mencapai 1,8 juta Dalam salah satu video yang diunggah akun at Kajian UAH Ustaz Adi Hidayat menegaskan bahwa dirinya tak memasang tarif Jika perlu, dirinya tidak butuh dibayar dan difasilitasi Dia menyarankan agar alangkah baiknya kalau uang amplop tersebut dialihkan membeli makanan untuk semua jamaah Ustaz Adi menegaskan bahwa ketika seorang pendakwa sudah memasang tarif, maka ilmunya hanya akan setara dengan kadar amplopnya Ustaz Abdul Somad belakangan, nama Ustaz Abdul Somad atau yang lebih akrab di Sapa Uas ini tengah moncat Soal ceramah, dengan tegas dia mengatakan bahwa dirinya tidak memasang tarif ceramah Menurut Bai Kelahiran Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977 ini Tujuannya berdakwah bukanlah untuk memperoleh uang, tapi untuk mendapatkan cinta Allah Terima kasih telah menonton!